Tak hanya di pengungsian, gempa susulan juga memicu kepanikan pasien di RSUD Sumedang, Jawa Barat, Senin malam. Menghindari dampak gempa susulan sejumlah pasien dievakuasi ke luar gedung RSUD. Gempa susulan kembali mengucang Sumedang Senin malam. Gempa membuat panik puluhan pasien di RSUD Sumedang yang berhamburan ke luar gedung. Tugas gabungan yang masih bersiaga turut membantu evakuasi pasien dari dalam gedung RSUD. Keluarga pasien mengaku kaget dengan adanya gempa susulan. Lantaran baru masuk kembali ke dalam ruangan setelah sebelumnya tinggal di tenda darurat. Sementara kepala BPBD Sumedang Atang Sutarno menyebut, Berdasarkan hasil kajian, gedung RSUD Sumedang dinilai masih aman meskipun telah diguncang rentetan gempa. Namun setelah guncangan gempa susulan, BPBD akan kembali melakukan asesmen. Berdasarkan hasil kajian kita bersama antara kita, BPBD, BMKG, PU, dan yang lainnya, gedung ini dinyatakan aman. Adapun guncangan hari ini, kita sedang melakukan asesmen kembali apakah ada perubahan atau tidak. Maka kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pasien dan keluarga, untuk sementara bertahan karena ini aman. Khawatir terjadinya kembali gempa susulan, sejumlah pasien beserta keluarganya memilih tinggal di tenda darurat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.